Hai selamat datang di guliah jejaring sosial hari ini saya Heribertus Yulianton akan memberikan materi mengenai pengantar jejaring sosial bayangkan jika anda tidak mempunyai teman bayangkan jika jalan di depan rumah anda tidak terhubung ke jalan yang lain bayangkan jika handphone anda tidak mendapatkan sinyal bayangkan jika komputer anda tidak tersambung ke internet sedih dan membosankan bukan hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh jaringan relasi komunikasi interaksi dan web jaringan biologis harus mengatur interaksi antar gen dalam tubuh kita jaringan syaraf dalam otak kita membuat kita berpikir jaringan informasi memandu pengetahuan dan budaya kita jaringan transportasi memungkinkan kita berpindah jejaring sosial menupang kehidupan kita jaringan atau jejaring adalah cara yang umum tapi manjur untuk menggambarkan dan mempelajari interaksi baik yang sederhana maupun kompleks kuliah ini mengesplorasi studi mengenai jaringan dan bagaimana jaringan membantu kita memahami pola koneksi dan relasi yang membentuk hidup kita pada dasarnya sebuah jaringan adalah sebuah deskripsi sederhana dari seimbunan entitas yang saling terkoneksi disebut node dan koneksinya disebut link penggambaran jaringan ini sangat umum dan manjur karena menghapusi banyak detail dari sebuah sistem dan memfokuskan pada interaksi antar elemennya jaringan atau jejaring kemudian digunakan untuk mempelajari sistem yang sangat beragam node dapat menggambarkan segala macam entitas orang, kota, komputer, website, konsep, sel, gen, spesies, dan lain-lain link menggambarkan relasi atau interaksi antar entitas tersebut pertemanan antar orang, penerbangan antar bandara, pertukaran paket antar komputer di internet link antar laman web, sinapsis antar neuron, dan lain-lain sebelum kita mempelajari konsep dasar, definisi, dan istilah-istilah tentang jaringan kita akan mengeksplorasi beberapa contoh mengenai jaringan sosial, infrastruktur, informasi, dan biologis jaringan sosial adalah sekelompok orang yang terkoneksi oleh beberapa macam hubungan pertemanan, kolaborasi, romansa, atau sekedar kenal adalah contoh hubungan sosial yang menghubungkan sepasang orang ketika kita berbicara mengenai jaringan sosial, kita biasanya berpikir tentang suatu macam hubungan jaringan sosial seseorang digambarkan sebagai sebuah not dalam jaringan sosial dan hubungan digambarkan sebagai link antar dua orang dengan demikian, jaringan tersebut adalah sebuah penggambaran mengenai hubungan jaringan tersebut memungkinkan kita untuk berbicara mengenai hubungan untuk mendeskrisikan dan menganalizanya pada tingkatan yang melampaui sepasang orang hari-hari ini kita menggunakan situs jejaring sosial daring untuk melacak relasi sosial kita platform seperti Facebook dan Twitter memungkinkan kita tetap berhubungan dengan banyak orang pasangan, teman, pekan kerja, kenalan, dan berkomunikasi dengan mereka secara mudah tanpa dibatasi oleh jarak ketersediaan data dari jaringan sosial daring sangat menyenangkan ilmuwan kita dapat mempelajari interaksi manusia pada skala dan resolusi yang tidak mungkin di masa lalu siapa berteman dengan siapa? siapa memperhatikan siapa? siapa menyukai apa? apa yang direkomendasikan? dan bagaimana informasi ini menyebar melalui jaringan data ini memberi kita peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menemukan, melacak, menambang, dan memodelkan apa yang orang-orang lakukan namun, meski menarik bagi para peneliti, peluang ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan interaksi daring membuka informasi pribadi milik kita risiko ini bisa tidak terlihat mengetahui sedikit informasi mengenai banyak orang dapat membuka lebih dari yang dimaksudkan jaringan sosial daring juga membuat penerimaan identitas mudah dilakukan dan sulit dideteksi social phishing adalah teknik menerimu teman korban sebagaimana diketahui dari jaringan sosial daring untuk mendapatkan informasi sensitif atau uang pada jaringan facebook, link bersifat timbal balik anda tidak dapat berteman dengan seseorang di facebook kecuali jika mereka setuju tidak semua jaringan sosial mempunyai link timbal balik contohnya twitter di twitter anda dapat mengikuti seseorang tetapi orang tersebut tidak perlu mengikuti anda sebagai hasilnya relasi yang ditangkap oleh jaring twitter bukanlah relasi pertemanan anda mengikuti seseorang untuk melihat apa yang diposting ketika anda meretweet sebuah posting pengikut anda melihatnya twitter adalah cara terbaik untuk berbagi informasi secara luas twitter adalah jaring sosial yang terutama ditujukan untuk menyebarkan informasi sebuah jaring komunikasi jaring seperti twitter memungkinkan kita menelusuri penyebaran hashtag dan berita mengamati bagaimana ide dan konsep budaya menyebar dari orang ke orang tetapi jaring sosial juga digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax dalam beberapa tahun terakhir kita mengamati peningkatan tajam manipulasi macam ini pada media sosial dengan skala global peneliti dari perguruan tinggi dan industri bekerja keras untuk membangun tindakan perlawanan memahami struktur dan dinamika jaringan yang memungkinkan penyebaran informasi adalah komponen penting dari usaha ini web adalah jaring informasi terbesar awalnya web adalah jaring dokumen atau laman yang terkoneksi oleh hyperlink atau link yang dapat diklik web terlalu besar untuk divisualisasikan secara bermakna meskipun hanya sebagian kecilnya saja wikipedia adalah jaring laman pada situs web tunggal wikipedia adalah jaring besar dengan jutaan artikel dan masih terus berkembang internet sering kita pandang sebagai sebuah jaring dari komputer dan perangkat koneksi lain tetapi pada kenyataannya internet adalah sebuah jaring dari jaring-jaring karena itu kita dapat mengamati internet dari berbagai tingkatan pada tingkatan terendah kita mau punya perangkat keras yang menghubungkan komputer di jaringan lokal yang sama atau sejaring yang lebih luas jika kita berbesar lebih jauh kita akan menemukan kelompok jaringan yang dikelola oleh internet service provider atau ISP jenis jaringan penting lainnya menyangkut berbagai macam transportasi not adalah lokasi kota, persimpangan jalan, bandara atau stasiun kalita jaringan jalan berkembang dengan gaya lokal untuk meminimalkan jarak yang ditempuh antar kota terdekat jaringan jalan mengarah pada munculnya struktur seperti kisi atau grid jaringan transportasi udara tidak mempunyai struktur kisi dalam sel-sel di tubuh kita molekul khusus yang disebut protein berinteraksi dalam berbagai cara ketika protein terlipat perubahan strukturnya dapat mengatur fungsi protein atau aktivitas enzim lain enzim mengkatalisasi reaksi biokimia dan sangat penting untuk metabolisme protein juga mengatur pensinyalan sel dan respon imun semua interaksi ini dapat dilihat sebagai jaringan jaringan interaksi protein jaringan metabolis jaringan regulator gen dan seterusnya simpulan jaringan atau jejaring adalah cara umum untuk memodelkan dan mempelajari sistem yang kompleks dengan banyak elemen yang berinteraksi node menggambarkan banyak macam objek dari orang ke laman web dari protein ke spesies dari internet router ke bandara node dapat mempunyai fitur lokasi geografis, kekayaan, aktivitas, jumlah koneksi, dan lain-lain link menggambarkan banyak macam hubungan dari fisik ke maya, dari kimia ke sosial dari komunikatif ke informatif link dapat mempunyai arah atau bersifat timbal balik link dapat mempunyai fitur kesamaan, jarak, lalu lintas isi, bookboard, dan lain-lain baik, inilah materi kita hari ini jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar terima kasih 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 terima kasih